Ini sudah? Ya, sudah. Silahkan, Bu Yolta. Oke, baik. Selamat pagi para tutor. Selamat pagi, Mbak Kori. Dan selamat pagi teman-teman, rekan-rekan satu angkatan Digital Marketing Base 3. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok Digital Indonesia Badis akan mencoba mempresentasikan Project Implementation Stage 3. ke klien kami, yaitu Bakul Sehat. Dan kami sudah melalui proses diskusi dengan para bisnis owner dan juga key person. Ada Mas Suharjito dan tim yang kami jadikan arah sumber. Kemudian kami mencoba menyusun Project Implementation ini dengan arahan dan materi-materi yang sudah diberikan oleh para kakak-kakak, Mas dan Mbak Tutor. Tentunya mungkin nanti di akhir, silakan kalau ada nasihat sehat atau masukan-masukan tanggapan dengan apa yang sudah kami tampilkan. Kami memulai dengan mencoba memetakkan problem, kemudian juga kami menganalisa current condition bakul sehat dengan khusus yang diberikan oleh tutor-tutor di Digital Marketing. Baik, untuk susunan presenternya, yang pertama ada Mbak Rini, kemudian nanti saya, kemudian Pak, sorry Mbak Ayu, dan terakhir Pak Har. Silakan Mbak Rini bisa mulai. Oke, terima kasih Kak Elda. Pak Rini baru selanjutnya. Sebelumnya deh Pak. Nah, pertama kita mulai dulu tentang bakul sehat sendiri ya. Bakul sehat sendiri itu adalah platform untuk memudahkan pelanggan untuk membeli sayur dan buah secara langsung dari petani. Dan produk bakul sehat sendiri sumbernya langsung dari petani setempat dengan harga yang pantas untuk pekerjaan dan cinta yang diberikan kepada customer-nya. Selanjutnya Pak. Di sini kita bahas visi-visi dari bakul sehat itu sendiri. Bakul sehat dari petani. Visinya menyiapkan nutrisi yang sehat dan memangkas rantai distribusi panjang dari petani ke konsumen. Misinya, satu, pandai langsung dari petani. Dua, memperkenalkan petani lokal. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan petani. Dan yang keempat, menyediakan pangan yang aman bagi customer-nya. Selanjutnya. Di sini kita mau bahas strategi bisnis plannya. Yang pertama, memaksimalkan bisnis model B2B dan B2C di kota Semarang. Dan yang kedua, menguatkan revenue stream. Yang nantinya kedua ini akan menghasilkan profit buat bakul sehat itu sendiri. Selanjutnya, di sini kita sudah mencoba cari target audience atau buyer persona yang akan dilakukan analisis. Yang pertama, gendernya female and male. Umurnya 25 tahun sampai 55 tahun dengan behaviornya vegetarian, living healthy life, cow-made source, dan marketplace buyer. Selanjutnya. Selanjutnya, kita bahas SWOT analysis-nya. Dimulai dari strange atau kekuatan yang ada di bakul sehat dengan poin-poin yang sudah dibahas. Yaitu menjual produk organik. Produk yang dijual berasal dari petani lokal Semarang. Produk yang dijual sudah ada sertifikat organiknya. Harga yang sangat kompetitif. Menjediakan kebutuhan pangan lain seperti daging, ikan, dan bumbu, dan lainnya. Kualitasnya terjamin. Lalu tampilan UX desainnya. Desain websitenya sudah cukup menarik. Dan informasi yang ditampilkan juga sudah cukup lengkap. Selanjutnya, sudah tersedia aplikasi untuk bakul sehat. Sudah ada website bakul sehat juga. Sudah memanfaatkan media sosial platformnya sebagai salah satu media promosi. Dan selanjutnya ada weakness-nya. Weakness adalah kelemahan dari bakul sehat. Di sini kelemahannya belum memiliki kurir sendiri. Jadi pengiriman ada beberapa hambatan yang akhirnya mengecewakan customer. Yang kedua, pernah tidak memenuhi permintaan customer karena stoknya nol. Stok dari petani juga nol. Pernah ada masalah sayur yang tertinggal ketika akan dikirim ke customer. Selanjutnya, manajemen produk flow yang belum cukup memadai. Dan aplikasi belum memanfaatkan dengan maksimal dan optimal. Yang terakhir, media sosial platform yang digunakan belum digunakan secara optimal dan maksimal. Selanjutnya. Selanjutnya, ada SWOT analysis yang akan dibacakan oleh, dipresentasikan oleh Kak Elda. Silakan, Kak Elda. Oke, thank you. Baik, lanjut ke opportunities. Kami melihat di opportunities ini atau peluang, sebetulnya banyak sekali ya. Ini saya lihat ada Mas Irfan, mungkin kalau tidak salah perwakilan dari Bakul Sehat ya. Kami melihat opportunities ini sangat besar sebetulnya dengan bisnis Bakul Sehat ini. Jadi yang pertama, bisa dilakukan untuk ke depannya, future plan-nya, menjalankan B2B. Jadi yang kami lihat, currently existing-nya masih business to consumer, bisa ke depannya untuk B2B. Jadi supply ke restoran-restoran, catering, hotel, dan lain-lain. Dalam jumlah partai besar. Ini kita kalau bicara opportunities. Kemudian, mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi. Kami melihat sebetulnya teknologi yang digunakan oleh Bakul Sehat sudah cukup kekinian. Ada aplikasi, ada website, sudah ada social media juga. Nah, peluangnya sebetulnya sangat bisa dioptimalkan, pemanfaatan aplikasi dengan melakukan kampanye promosi melalui social media. Tujuannya apa? Agar supaya terjadi peningkatan transaksi penjualan tentunya, melalui aplikasi tersebut. Misalnya, customer didorong dengan cara jika melakukan transaksi penjualan melalui aplikasi, bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Kemudian bisa juga, bisa mendapatkan produk bundling, atau package product. Kemudian bisa juga mendapatkan hadiah komo, atau giveaway, kalau pembeliannya melalui aplikasi. Yang selama ini, dari hasil diskusi dengan key person, mostly penjualan transaksi banyak melalui marketplace. Banyak melalui marketplace, kerjasama dengan beberapa nama marketplace. Nah, ini kalau memang sudah punya aplikasi sendiri, dan ingin meningkatkan user downloader, user acquisition, mungkin sangat bisa dilakukan campaign melalui social media. Kemudian peluang yang lainnya lagi yaitu, jika memang ready, sangat bisa membuka cabang di kota lain, di area Jawa Tengah. Saat ini baru hanya di Semarang, kita tahu area Jawa Tengah cukup luas, kotanya banyak, baik kota besar maupun kota-kota kecilnya. Jadi bisa saja keluar area Semarang, Semarang dan sekitarnya. Peluang yang keempat, yang kami coba susun, yang coba kami pikirkan, kedepannya future plan bisa juga meluaskan target pasar dengan memiliki big vision menguasai area D, I, E, dan Jawa Tengah. Kita tahu Jawa Tengah, Semarang, dekat dengan Yogyakarta. Jika memang, tadi ya, weaknesses yang sudah coba kami mapping, bisa diberikan solusinya, atau bisa disolv, itu sangat bisa dari segi produk, inventori, apa namanya, kesiapan persediaan, dan juga pasokan dari petani yang selalu tepat waktu, ini sangat bisa, opportunities-nya ini sangat ada untuk menguaskan target pasar dengan menguasai area D, I, dan Jawa Tengah. Kemudian, selain opportunities, kami juga mencoba memetakkan threat-nya, atau ancaman. Threat-nya atau ancaman. Jadi, kami melihat so far, ancaman yang muncul tentunya dari pesaing, atau kompetitor. Kalau materi dari Mas Antoni itu, kemarin threat itu faktor eksternal, lebih ke, karena, apa namanya, tidak ada trend, tidak ada trend dari customer-nya, atau tidak menggunakan teknologi, gitu ya. Kami melihat di sini, Bakul Sehat sebetulnya sudah memiliki semua tools-nya. Sudah ada aplikasi, sudah ada teknologi aplikasi, sudah ada website, sudah ada social media, gitu ya. Nah, threat-nya ini mungkin dari, bukan mungkin, threat-nya ini yang kami yakini so far, yaitu ancaman dengan kompetitor. Kami coba memetakan, kami coba kompetitor mapping, analisis, ada tumbasin, ini kalau kita boleh sebut merek ya, ada Pasarku, Langensari, kemudian pasar-pasar tradisional, supermarket, sayur online semarang. Kami lihat ini yang memang harus concern, bahwa kompetitor ini yang memang menjadi ancaman, gitu. Jadi bagaimana Bakul Sehat bisa solve problem ini, seperti itu. Next. Kami mencoba membuat SWOT Matrix, materinya Mas Antoni. Kalau kami lihat, ini nanti silakan kalau memang ada koreksi. Jadi menurut SWOT Matrix yang kami susun, kuadran SWOT Bakul Sehat itu berada di kuadran 1. Artinya sebetulnya sudah pada situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisinya adalah memang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif, dan kalau sesuai materinya Mas Antoni, memang harus dibuat marketing plan digital strategis yang komprehensif. Dan kami melihatnya, nanti yang akan dipaparkan oleh Mbak Ayu dan Pak Hari, kami memulai dari strategi awareness dan consideration. Jadi sebelum ke conversion, kami mencoba meningkatkan awareness-nya, dan juga consideration para calon konsumen. Kalau secara konkret, berdasarkan SWOT Analisis, ini secara umum ya, gambaran secara umum, contoh konkretnya, secara agresif memanfaatkan ads pada social media. Karena opportunity-nya luas, besar, threat-nya yang kami bisa mapping itu ancaman dari pesaing. Kami melihat teknologi sudah ada, kemudian SDM juga sudah ada. Secara agresif membuat marketing plan yang komprehensif, secara berkala mengevaluasi kembali pola pemasaran yang sudah diterapkan. Secara berkala mereview report sales dan membuat gerakan edukasi atau kampanye yang fresh and new dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan, kemudian mempromosikan website dan aplikasi yang sudah dibangun agar bisa dimanfaatkan oleh customer dengan maksimal, seperti itu. Ini coba gambaran rumusnya, jadi memang di kwadran positif X dan Y-nya, jadi memang kami melihatnya sebetulnya sudah berada di kwadran satu. Next. Oke. Kami mencoba competitor analysis mapping yang tadi seperti saya sebutkan sebelumnya, ada tumbasin. Ini kami lihat sudah lebih dulu ya, tumbasin ini. Kami coba melihat dari followers IG-nya, kemudian juga dari engagement para followernya tumbasin. Mungkin ini bisa jadi catatan khusus untuk teman-teman bakul sehat. produk yang dijual bukan organik, gitu ya. Tidak ada blog artikel pada website yang memberikan tambahan informasi pada customer, gitu. Again, kami bilang, kalau bakul sehat sebetulnya sudah, strength-nya sudah sangat jelas ya. Di website tertulis certified organic, kemudian tren hidup, gaya hidup sehat juga, seiring pandemi ini terus meningkat, baik women ataupun men, baik male maupun female, gitu. Jadi, harusnya bisa dilampaui si tumbasin ini. Kemudian ada pasarku juga, gitu. Pasarku ini produk didapatkan dari pasar tradisional, memiliki aplikasi dan orang-orang sendiri juga, gitu. Jadi, ini juga saingan atau kompetiternya bakul sehat. Kemudian, kami melihatnya ini kalau positifnya, followersnya, 2400, memiliki varian produk, gitu. Negatifnya ini belum konsisten posting konten di IG dan tidak ada deskripsi produk atau informasi di website. Next. Ini kompetitor analisis yang lain, yaitu ada Langen Sari. positifnya mereka memiliki online store, ya. Apa namanya, kalau Langen Sari ini kami melihat belum menggunakan teknologi atau social media seperti bakul sehat justru. Kemudian ada sayur online Semarang. Sayur online Semarang ini juga belum memiliki website, negatifnya, dan produk yang dijual bukan organik. Kalau bakul sehat memang clear, semua sayurnya itu organik. Next. Ya, ini masuk ke digital strategis sesuai dengan budget anggaran yang sudah diberikan oleh apa namanya, digital marketing. Kami mencoba mempraktikan, mungkin ini sederhana, tapi nanti bisa dilihat karena objektif awalnya lebih ke awareness dan consideration. Silakan Mbak Ayu. Oke, makasih Kak Helda. Selanjutnya, untuk digital strategisnya, di sini objektif kami meningkatkan awareness audience terhadap brand bakul sehat, dan yang kedua meningkatkan consideration audience untuk membeli produk bakul sehat. Lalu dari digital marketing Trivekta, untuk own media yang dimiliki oleh klien kami, sudah ada website, account Instagram, application, lalu ada juga untuk marketplace, Shopee, BliBli, dan Tokopedia. Untuk paid medianya, ada Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google Ads. Untuk earn medianya sendiri, berasal dari testimonial customer, berupa mention, share, dan repost. Lalu untuk tone of voice, untuk ads yang akan kami running, content type-nya berupa Facebook Ads, dengan readernya pria dan wanita, berumur 25 sampai 55 tahun. Lalu reader feelings-nya ingin mengetahui informasi tentang produk sayur dan buah organik, dan memiliki motivasi untuk hidup yang lebih sehat. Lalu untuk tone of voice-nya, kita menyarankan untuk menjadi friendly, informal, dan fun. Seperti contohnya, menggunakan sapaan sobat sehat. Next. Untuk campaign plan-nya, secara detail dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini, seperti yang sudah disebutkan tadi, objektifnya untuk awareness, meningkatkan awareness audience terhadap brand, dan consideration-nya meningkatkan consideration audience untuk membeli produk baku sehat. Untuk detail-nya, di bagian awareness, kita menampilkan display produk, logo, website, dan akun Instagram baku sehat, sebagai perkenalan brand terhadap audience. Lalu untuk consideration-nya, kita di sini memilih satu promo yang dijalankan oleh klien, yaitu display promo Juli inisiasi, dalam rangka ulang tahun baku sehat. Jadi, detail-nya untuk consideration, ada keterangan promonya, yaitu diskon untuk beberapa produk, lalu dicantumkan juga untuk website, dan akun Instagram baku sehat. Untuk konten materialnya, untuk awareness, berupa display atau video produk baku sehat, dengan tambahan animasi dan logo. Untuk consideration, berupa display atau video juga, untuk promo Juli inisiasi, dengan tambahan animasi dan logo. Untuk hashtag-nya, baik untuk awareness maupun consideration, kita samakan berupa healthy dan fresh baku sehat, sehat dari petani, dan sobat sehat. Untuk text sample-nya, untuk awareness, kita memperkenalkan baku sehat, dengan menyapa sobat sehat, dan mengajak untuk memenuhi kebutuhan sayur dan buah segar organik, hanya di baku sehat. Sedangkan untuk consideration, di sini kita tekankan lebih detail lagi, produk-produknya terdiri dari sayur, buah, daging, ikan, hingga bumbu, yang ada di baku sehat. Lalu untuk periodenya, untuk awareness, kita menjalankan dua ads, yang pertama tanggal 20 Juli, sampai 23 Juli, dan yang kedua tanggal 23 Juli, sampai 25 Juli. Sedangkan untuk consideration, tanggal 22 sampai 29 Juli. Channelnya, baik awareness maupun consideration, sama-sama di Facebook ads. Lalu untuk budgetnya, untuk awareness sebesar 100 ribu, dan consideration 150 ribu. Untuk matrixnya, untuk awareness berupa reach dan impression, dan consideration berupa reach, impression, clicks, dan CTR. Berikut adalah path ads content, yang kita jalankan untuk running ads client. Yang pertama ini, baku sehat satu awareness, jadi seperti yang disebutkan tadi, kita menjalankan untuk awareness ada dua ads. Yang pertama, baku sehat satu, tanggal 20 sampai 23 Juli 2021. Itu berupa display, yang menampilkan logo baku sehat, dan juga ada tulisan sayur organik segar, dipetik langsung dari petani. Lalu yang kedua, baku sehat dua, itu tanggal 23 sampai 25 Juli. Di sini kita juga menampilkan display, dengan ada logo baku sehat, lalu tulisan sehat dari petani, bersama baku sehat, kemudian kita tambahkan juga Instagram, dan website dari klien. Yang ketiga, itu untuk consideration, baku sehat tiga, dijalankan tanggal 22 sampai 29 Juli, itu berbentuk video, yang menampilkan promo Juli inisiasi. Selanjutnya, Pak Hari. Nah, untuk consideration ads ini, kebetulan di sini kami juga membantu klien, untuk membuatkan kontennya, yaitu berupa video dengan voiceover. Di sini untuk detailnya, kita menampilkan contoh produk baku sehat, yaitu sayur dan buah organik, lalu ada juga keterangan promo Juli inisiasi, dari tanggal 21 sampai 31 Juli, lalu ada keterangan akun Instagram, dan website dari baku sehat, dan juga ada call to action, yang mengajak untuk order sekarang. Lalu, untuk seperti sudah disebutkan juga, kempen budgetnya Rp150.000, dijalankan tanggal 22 sampai 29 Juli, dengan audiensnya berlokasi di Semarang, berumur 25 sampai 55 tahun, dan all gender. Interestnya vegetables, healthy habits, healthy food, fruit salad, vegetarian cuisine, dan organic food. Lalu, untuk selanjutnya, adalah detail keterangan dari ads yang kami jalankan, dan juga risetnya, akan disampaikan oleh Pak Hari. Maaf, masih dingin. Seperti yang sudah didengarkan sebelumnya, ini adalah hasil yang kami proleh dari FB ads yang kita coba iklankan. Nah, di sini ada iklan BS, Bakul Sehat. Ini berupa video, kemudian Bakul Sehat itu sendiri. Bakul Sehat itu sendiri, kita coba ada dua konten, yang pertama dan yang kedua. Kita bandingkan, antara kita rubah di ad-nya, yang satu ad-nya berbentuk orang, yang satu lagi hanya menampilkan foto. Kita coba bandingkan untuk mencari nilai terkecilnya, berapa. Nah, dari hasil yang kita peroleh di sini, itu reach yang memang, yang kita dapatkan adalah reach terbesar dari video. Itu jauh banget, 30 ribu. Sementara yang Bakul Sehat, gabungan dua, itu hanya mendekati 6 ribu audience. Kemudian, dari nilai-nilainya, CTR-nya juga, iklan itu, itu mempunyai CTR yang paling tinggi, 2,36, sementara yang Bakul Sehat hanya 0,39. Nah, kalau kita lihat dari target CTR, sebenarnya dengan nilai 2,36 persen ini, ini sudah sangat bagus, dari campaign awal yang kita coba. Jadi, di sini dapat dibuktikan bahwa, dari yang kita coba iklankan, itu video mempunyai nilai reach dengan CTR yang lebih tinggi dibanding konten yang berupa foto. Kemudian, kami juga mencoba mengambil berapa nilai perbandingan antara hasil yang diperoleh di Facebook, kemudian Instagram. Nah, dari iklan berupa video itu sendiri, itu Facebook mempunyai nilai tertinggi, itu mencapai sekitar 30 ribuan audience, sementara Instagram itu hanya 80. Nah, sementara berupa kalau foto, itu kurang lebih tidak terlalu jauh bedanya. Facebook itu mendapat 3 ribuan audience, kemudian Instagram itu juga sekitar 3 ribuan, kurang lebih sama. Nah, kemudian kita coba membagi dengan kategori age dan gender. Ini kita bisa lihat nilai tertinggi itu ada di kisaran umur 45 sampai 54. Kemudian diikuti range umur 25 sampai 34, kemudian di bawahnya lagi itu diikuti 35. Jadi, urutan tertingginya itu range didapat dari iklan video, itu range umur 45 sampai 54. Range-nya. Kemudian begitu juga dengan impression-nya. Tapi untuk kos memang lebih besar, lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan di bakul sehat ini ya. Nah, dalam bentuk foto itu sendiri, ada perubahan umur, di mana umur 25 sampai 34 itu memperoleh risk yang paling besar, itu sebanyak 3.524 audience. Nah, ini reach yang kita coba tampilkan dalam grafik, yaitu berupa consideration dan awareness. Nah, reach tertinggi di sini seperti yang saya katakan tadi, itu terbesar untuk video di tahap traffic, consideration itu umur 45 sampai 54. sementara awareness itu yang paling tinggi itu range umurnya 25 sampai 34 tahun. Nah, dari hasil-hasil tabel yang kita dapatkan, itu dapat kita analisis dan hasilnya berupa reach jumlah audien yang didapat, yang didapat dijangkau oleh iklan, itu nilai dari video iklan BS itu sejumlah 29.772. sementara bakul sehat yang berupa foto itu sejumlah 5.772. Kemudian impression yang didapat dari iklan, itu traffic, consideration itu 36.000, sementara awareness itu hanya 11.000, jadi kurang lebih 3 kali lipat. Kemudian dari CTR-nya itu sendiri, itu diperoleh CTR itu video sejumlah 2,34. Nah, dan seperti yang saya katakan tadi, nilai ini sudah bagus. Tapi foto itu hanya memperoleh 0,39. Artinya minat audiens untuk melihat konten foto itu masih kecil. Nah, evaluasi yang kita dapatkan, fanpage dari awal memang kita coba komunikasikan dengan bakul sehat. Memang problemnya dari awal, pada saat itu juga, mana Mas Nelson sudah kita informasikan dan kita diskusi, landing page atau fanpage yang ada di FB itu tidak bisa kita gunakan, sehingga akhirnya diputuskan kita coba menggunakan fanpage baru. Nah, dengan adanya fanpage baru itu kebetulan ditaruhnya di FB saya. Kita coba running dari situ dengan membuat hal yang baru. Nah, untuk mendapatkan cost efficient seharusnya perbandingan. Nah, jumlah waktu hari memang itu kita kemarin planningnya tidak sama. Jadi, untuk foto itu sendiri itu 4 hari, sementara yang satunya itu, itu hanya 3 hari, beda 1 hari. Tapi yang kita rubah adalah ads-nya, bukan ads-set-nya. Dari bentuk konten fotonya. Kemudian penyebabnya salah satu, ya iklannya yang kurang menarik. Kenapa iklan foto, iklan awareness kita kecil? Berarti konten yang kita dapatkan itu kurang menarik di mata audiens. Nah, konten foto ini kita dapatkan dari bakul sehat sendiri. Kita coba minta. Kita coba minta, kita dikasih foto, kemudian foto itu yang kita iklankan. Nah, untuk yang video sendiri, itu kita coba membuat sendiri dalam bentuk video. Nah, dan menghasilkan nilai CTR yang tinggi. Kemudian berikutnya perbandingan hasil FB ad. Hasil video ad lebih menghasilkan performance yang lebih bagus dibanding foto. Namun hal ini lebih perlu dikaji. Berhubung waktu start dan end pada campaign consideration lebih lama dibanding awareness. Berikutnya, perlunya menanamkan pixel pada web bakul sehat untuk mendapatkan ROI dan ruas sehingga didapat jumlah pengeluaran dari iklan dan profit yang didapat dari iklan tersebut. Nah, kenapa kita tidak konversi pada saat itu? Karena landing page atau venting page ini hanya temporary. Karena yang kita coba gunakan dari bakul sehat itu tidak bisa. Mereka pada saat itu ada masalah. Jadi kita coba. Nah, kenapa pada saat itu konversi kita tidak lakukan? Karena tidak ada pixel sehingga kita tidak dapat menghitung efisiensi berapa jumlah dana yang kita sudah keluarkan pada iklan tersebut dan berapa profitnya. Berikutnya, diperlukan variasi postingan dalam membangun awareness dan traffic seperti dalam bentuk pertanyaan, gambar video, link, giveaway, kupon. Nah, kalau saya lihat, kita coba melihat Facebook, konten yang dilakukan oleh bakul sehat itu lebih dominan ke foto-foto. Nah, kenapa? Akhirnya kita coba memberi masukan ke mereka untuk mengkombinasikan dalam bentuk pertanyaan, gambar, video. Karena dari data yang kita dapatkan, dari iklan yang kita jalankan, itu video mempunyai nilai performance yang lebih tinggi dibanding foto. Tapi jangan sampai juga itu terus dilakukan. Karena kalau video akhirnya akan membuat fatigue audience, artinya bosan mereka melihat itu terus, itu terus. Jadi memang perlu sedikit kombinasi dan kreasi dari bakul sehat itu sendiri dalam menampilkan iklannya. Yang kedua, mungkin pada saat ini mereka lebih banyak ke iklan organik. Jadi bukan yang iklan paid channel. Mungkin itu dari presentasi kami. Mohon kiranya jika ada pertanyaan, kami dengan senang hati berusaha menjawab atau untuk memperbagus presentasi kami, menyempurnakan, silakan masukkannya. Saya kembalikan ke Mbak Kori. Oke, baik. Terima kasih untuk Indonesia Digital Buddies Team. Nah, untuk Q&A yang dilakukan oleh klien dan para tutor, di mana yang pertama mungkin dari Mbak Nana ya. Silakan Mbak Nana untuk anggapannya. Oke, langsung ke pertanyaan saja ya. Saya ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, tadi kan sempat disebutkan di awal, ingin memaksimalkan penggunaan apps juga gitu. Tapi, kenapa di bagian promosinya lebih fokus pada consideration dan awareness dibandingkan dengan app promotion gitu. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya maksimal berapa, Mbak Kori? Boleh berapa aja Mbak Nana? Oke, boleh berapa aja. Berarti saya ada empat pertanyaan, boleh ya? Oke, ya. Itu tadi, kenapa tidak ada konsiderasi untuk menggunakan app marketing atau ads yang ditujukan untuk install aplikasi gitu. Kemudian yang kedua, untuk awareness, kenapa dipisahkan menjadi dua campaign period? Tadi kayaknya ada untuk awareness itu ada dua campaign period yang berbeda ya. Lalu, yang selanjutnya, ini mau dijawab dulu atau mau ditanyakan semua dulu? Untuk ini mungkin satu-satu lagi ya, jawab. Takutnya lupa. Ya, mungkin bisa dijawab dulu. Silahkan. Oke. Dari Mbak Nana atau Mbak Ayu ada mau tanggapin? Atau ringan? Oke, saya coba tanggapin dulu. Oke, Pak Hari dulu atau saya dulu? Silahkan. Banyak aja dulu. Oke. Pagi Mbak Nana. Terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaan yang pertama di SWOT ya. Di SWOT saya menyebutkan untuk optimis apps dan website. Kemudian di ads-nya itu lebih ke conversion dan awareness ya. Ya Mbak Nana. Thank you. Lebih ke masukan sih itu pastinya. Karena memang yang SWOT itu untuk yang contoh-contoh konkretnya kami lakukan di akhir, Mbak. Jadi setelah mendapatkan materi dari Mas Antoni, lalu kami baru kepikiran, ini to be honest aja ya Mbak ya. Lalu kami baru kepikiran buat SWOT analisis matrix-nya. Kami pengen tahu di kuadran mana. Sebelumnya jadi yang paling pertama kali stage 1 itu kami sudah menyusun SWOT analisis kan, Mbak. Lalu dapat materi dari Mas Antoni. Kemudian akhirnya baru dua malam lalu kami buat SWOT matrix-nya. Setelah kami lihat, ini ternyata mereka ada di kuadran 1. Uji sebut gitu kan. Kami dari awal stage 1, stage 2, kami memetakan thread itu hanya satu ini. Ancamannya di kompetitor gitu. Kami lihat materinya Mas Antoni, bahwa petaninya ini komit, kemudian teknologinya ada, ternyata sudah ada aplikasi, ada website, tapi kami lihat, oh ini belum di-replemen gitu. Sedangkan FB ads-nya sudah kami running dari stage 2 gitu. Dan juga sudah kesepakatan sebelumnya ya Pak Hari, yang ada beberapa kendala teknis Pak Mbak di running ads-nya itu, karena FB-nya itu nggak bisa buka FB-nya klien ya Pak Hari ya. Jadi ada beberapa kendala teknis gitu. Jadi thank you Mbak ininya. Untuk next-nya kami tapi concern bahwa apps dan website itu harus di-optimize gitu sih Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih jawabannya Mbak Elda. Untuk pertanyaan yang kedua, awareness kenapa dipisahkan jadi dua periode? Tadi ada dua periode campaign ya? Berarti dua kali menjalankan campaign awareness. Ya, sebenarnya memang ini juga eksiden ya, kenapa kita jalankan dua. Tadinya jalankan pertama, tapi akhirnya kita berpikir bahwa, eh kenapa kita nggak jalankan dua aja untuk mendapatkan hasil post per klik efisien. Jadi tujuan kami sebenarnya pada saat itu adalah pengen membandingkan dari dua iklan ini dengan merubah apa. Karena kalau kita mau berubah kan ada berubah ad set atau berubah ad-nya. Nah, akhirnya kita berpikir, oke, coba kita lihat ad-nya kita berubah dengan mengambil konten dari bakul sehat itu sendiri. Ternyata begitu kita jalankan, itu nggak terlalu signifikan perbandingannya. Nah, tujuannya memang kita mau lihat konten mana sih yang menghasilkan efisiensi cost dari dua ini, kemudian yang efisiensi cost itu, itu yang akan kita coba ajukan ke bakul sehat bahwa, oh iya, konten ini bagus nih. Sebenarnya ada lagi mungkin yang di awareness itu, tadinya kita mau ngambil dari consideration itu look up. Artinya, looks like, untuk menjalankan di sini. Tapi karena kami lihat waktunya nggak keburuk, jadi akhirnya kita coba ini aja. Pakai dua yang awareness, itu di tengah jalan. Dengan tujuan untuk membandingkan hasil cost per klik yang efisien. Itu aja sih Mbak Nana. Oke, jadi untuk awareness ini untuk perbandingan ya sebenarnya ada dua, tetapi itu dijalankan di dua periode yang berbeda. Betul, betul, betul. Seharusnya mungkin pada saat itu ya. Tapi kepikirannya setelah jalan, oh iya, kita coba yang kedua deh. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga ada di consideration at content-nya. Content-nya ini kan dibantu sama tim untuk dibuatkan content ya, untuk yang content consideration. Nah, saya mau... Untuk konten ini kita buat sendiri, grup kami buat sendiri. Oh iya, yang consideration ya? Iya. Oke. Mungkin bisa dikasih lihat tadi yang content untuk consideration, ada gambar yang lebih besarnya kayaknya. Di slide berikutnya sepertinya ada yang menampilkan lagi. Oh iya. Nah, iya ini. Nah, di sini untuk consideration tadi kan di plan-nya itu adalah untuk fokus pada promosi dan produk-produk-produknya gitu ya. Nah, tetapi dari si konten ini yang lebih difokuskan atau yang lebih ditonjolkan ini apakah promosinya atau branding-nya? Juli inisiasi. Oke, tapi jadi sebetulnya yang ingin ditonjolkan adalah promo Juli inisiasinya ya? Mungkin untuk tambahan masyarakat. Karena di sini yang ingin ditonjolkan adalah promonya, tapi ketika orang lihat pertama kali, ini yang menjadi highlight adalah branding-nya. Bagus sehat, 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 organik, dan gambarnya gitu. Sementara promonya terlihat sangat kecil di bawah gitu. Jadi kurang terhighlight malah kan. Jadi lebih terlihat seperti branding daripada promonya. Seperti itu. Itu untuk masukkan aja nanti. Kemudian yang pertanyaan saya yang terakhir. Tadi kan ada dua campaign yang dijalankan ya. Yang sudah dijalankan campaign-nya. Mungkin yang di bagian, nah di sini, di bagian ini, ini ada perbedaan CTR yang cukup signifikan. Nah pertanyaan saya kira-kira yang mempengaruhi perbedaan CTR ini, apakah pada jenis kontennya, jenis kontennya saja, atau ada pengaruh dari objektif campaign yang berbeda? Karena di sini saya lihat sepertinya objektif campaign-nya berbeda antara dua campaign ini ya. Saya mungkin, kalau dari sisi saya ya, saya melihatnya mungkin dari kontennya ya, membuat orang tertarik. Karena begini, masyarakat Indonesia itu pada dasarnya, itu lebih suka yang ada kata promosi. Nah sementara konten foto, itu kita nggak menampilkan ada promo di situ. Tapi kita coba untuk mengarahkan audiens, ini ada bakul sehat di Semarang. Ini ada sayur organik di Semarang. Sementara kalau untuk video di sini, itu videonya kalau nggak salah jalannya kurang lebih 8 detik. Di situ sudah memberi gambaran ke audiens, melihat, oh iya, periodnya ini di bulan Juli sampai akhir Juli. Ada promo. Nah mungkin itu, mungkin secara visual, audiens itu melihat video itu jauh lebih menarik dibanding foto saja. Nah makanya kalau kita melihat, perlu ada perubahan dari konten yang bagaimana caranya. Bakul Sehat itu membuat konten yang menarik, sehingga ada eye-catching buat audiens untuk mengklik. Itu dari sisi kami. Kami lihatnya seperti itu. Artinya, itu pun yang namanya FB, kalau kita lihat, mostly yang namanya video itu, itu lebih banyak reach-nya, rata-rata dibanding foto. Apakah ini benar atau nggak, tapi itu yang saya baca, yang dapat referensi dari tempat lain. Jadi memang mengiklankan video dengan foto itu lebih mudah video dibanding foto. Karena foto itu harus ada eye-catching-nya sendiri. Nah yang kedua, foto itu yang kami tampilkan hanya berupa awareness. Nggak ada promo-promo. Sementara video itu ada foto sudah menarik. kemudian ada promonya lagi. Mungkin dari sisi-sisi itu. Mungkin ada masukan dari Mbak Ayu, atau Mbak Rini, atau Mbak Elda. Mungkin hanya itu Mbak Nana penjelasan dari kami. Oke, tidak ada tambahan dari yang lain ya. Halo? Udah ada kayaknya Mbak. Oke, baik. Gimana, gimana masukannya Mbak Nana untuk hal ini? Oke, baik. Kalau masukan dari saya, kembali lagi ya. Kalau kita ingin membandingkan, kalau kita mau membandingkan konten, maka kita gunakan konten yang berbeda dengan ad set yang sama, target audiens yang sama, kemudian objektif yang sama, maka bisa dibandingkan secara fair apakah jenis kontennya yang mempengaruhi. Karena kalau dengan objektifnya berbeda, mungkin target audiensnya juga berbeda, kemudian jenis kontennya berbeda. Nah, kita akan kesulitan nantinya untuk menentukan apakah yang membedakan result ini apakah jenis kontennya, apakah karena objektifnya, atau apakah karena target audiensnya. Jadi, next, kalau misalnya ingin membandingkan jenis konten, maka kita bisa gunakan satu campaign yang sama, satu ad set yang sama, dengan dua jenis konten yang berbeda. Jadi, di situ kita bisa bandingkan, oh, ternyata dua jenis konten ini, apa namanya, resultnya berbeda. Karena di situ jelas ya, yang membedakan hanya kontennya, berarti yang mempengaruhi result hanya kontennya. Sementara kalau objektif campaignnya berbeda, target audiensnya berbeda, jenis ad kontennya berbeda, maka kita tidak bisa menentukan yang mana dari objektif campaign, atau target audiens, atau jenis adnya yang mempengaruhi perbedaan result tersebut. Gitu aja. Untuk teman-teman, untuk nextnya mungkin seperti itu ya. Jadi, untuk EB testing itu, pastikan hanya satu faktor aja yang dibedakan dari semua faktor campaign tersebut. Gitu. Oke. Terima kasih. Bertanya nih, kalau saya mau misalnya compare CTR, berarti saya iklan BSI ini satu video, satu foto, bisa ya? Bisa. Jadi, di satu campaign itu, satu exit, Pak Hari bisa masukkan dua konten yang berbeda. Oke. Gitu kalau menemukan konten. Iya. Ini soalnya kalau saya bandingkan iklan BSI dengan bagus sehat, nggak apple to apple. Yang satu awareness, hanya satu consideration. Itu maksudnya ya. Betul. Jadi, secara objektif kan pemilihannya berbeda. Maka si, apa, mesin learningnya juga akan memilih target orang yang berbeda. Yang kira-kira akan, apa namanya, akan tertarik. Dalam artian di sini, per-at recall-nya yang akan tinggi, yang satunya adalah bagaimana menargetkan orang-orang yang kecenderungan untuk datang ke website sebagai traffic link klik itu lebih besar. Jadi, akan penentuan audiens yang ditargetkan ini akan berbeda juga, tergantung pada objektifnya. Gitu. terima kasih Mbak Nana atas masukannya. Sama-sama, terima kasih Pak Heri dan juga teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nana untuk ya, untuk resumennya. Gimana dari Mbak Lauren? Silahkan Mbak Lauren. Oke, terima kasih Mbak Kori. Halo, grup Digital Buddies. Salam kenal sebelumnya. Aku ada beberapa masukan atau input dan juga beberapa komen sih. Tadi kan udah dibahas Mbak Nana, mungkin lebih ke performance ya, secara ads. Nah, aku mau bahas dan kasih input lebih ke konten juga sih. Jadi, yang pertama, tadi kalian kan bikin bayar persona tuh, ya kan? Nah, mungkin bayar personanya itu bisa lebih didetailin gitu. Jadi, kalau tadi kan memang sudah ada dari sisi demografi tuh kayak, nah, itu kan gender, umur gitu. Nah, cuman behaviornya ini masih sedikit kurang detail gitu. Nanti untuk eksekusi di bagian konten atau ads-nya akan lebih baik kalau lebih detail. Misalnya, mereka tuh suka dapat informasi lewat mana gitu. kan? Apakah lewat email marketing atau kalau lebih suka social media ads gitu. Sehingga nanti ketika kita eksekusi strategi digital plan-nya itu akan lebih matching lagi gitu loh. Sama sih banyak persona, market riset kalian yang udah jalanin gitu kan. Jadi, lebih mudah gitu. Sama, kalau misalnya lebih enak juga, mungkin bisa dibuat suatu karakter gitu gambaran dari kalian misalnya namanya maya, umurnya dua tahun pun, mereka deskripsinya kayak gimana. Mudah gitu. Kemudian yang kedua tadi itu soal SWOT. SWOT-nya itu kan memang udah ada website-nya, terus misalnya tadi kayaknya aku lihat ada media sosialnya belum optimal ya kan. Nah, yang ini tampilan design website dan segala macam. Nah, sebetulnya untuk bahas secara digital asset, itu kan digital asset mereka ya on medianya, itu kalian bisa bikin satu slide lagi khusus digital asset analysis gitu. Jadi, misalnya ada Instagram gitu kan, profilnya di screenshot. Nah, itu dari matrix, numbers, performance-nya udah di tahap mana nih gitu, kalau lihat dari engagement rate-nya. Lalu, dari segi brand identity-nya, oh, kayaknya belum ada foto asli gitu. Akan lebih baik kalau dikombine antara grafis desain dan foto asli misalnya kayak gitu. Jadi, benar-benar di analisis. Karena, kalau SWOT kan biasanya kita memang bahas secara bisnisnya kan gitu. Jadi, biar nggak kegabung sama digital asset-nya gitu. Terus, kemudian tadi di digital strategic plan ada tone of voice gitu-gitu kan yang kalian bikin, yang content type dan segala macem. Nah, ini, itu juga akan lebih baik kalau kalian tambahin kan tone of voice ini kan lebih ke kata-kata atau gaya bahasa yang ingin kalian gunakan nanti ketika untuk kontennya gitu kan. Untuk mencapai target audience tertentu gitu. Misalnya ini kan 25 sampai 25 tahun. Nah, sebetulnya kan biar ada brand identity nanti buat baku sehat itu elemen kombinasinya itu kan konten dan juga visual. Bisa ditambahin sih visual guidelines-nya. Misalnya, color palette-nya pakai warna hijau, hijaunya kode apa gitu. Terus, font-nya, font-nya seperti apa. Jadi, nanti secara branding-nya juga lebih solid gitu antara konten sama visualnya. Kemudian, hashtag atau main communication yang tadi kalian bikin hashtag sehat dari petani itu udah bagus menurut aku. Udah cukup inline sama si brand-nya. Terus, text sample-nya mungkin bisa dibuat lebih storytelling kali ya. Jadi, instead of kita cuma bilang yuk penuhi kebutuhan sayur dan buah segar organik gitu kan tadi. mungkin bisa sebelum masuk ke situ dibikin misalnya sekarang ini kan lagi PPKM gitu. Bisa dibilang kayak nerepet-nerepet kalian susah kan belanja keluar rumah atau saat ini mau apa sih mau di rumah aja dan segala macem baru kalian penuhi kebutuhan harian sayur organik dari baku sehat. Jadi, ada baiknya di-tap-in dulu sama situasi sekarang. Sehingga audiensnya tuh bisa pas baca bisa jadi lebih relate lagi kayak gitu. Nah, sama aku ada pertanyaan juga. Sempat tanya gak sih sama klien dari Linklix tadi tuh di performance ads ada gak yang nanya atau app install mungkin atau apa efeknya buat mereka gitu. Karena kan tadi pikselnya katanya gak bisa ditanam sehingga gak bisa nge-tracking conversion. Tapi sempat ditanya langsung gak kalau mereka ada dampaknya gak dari ads sekalian. silahkan siapa yang mau menjawab. Mau menjawab dari teman-teman? Saya coba jawab. Ya Pak. Untuk tampaknya sih sebenarnya kita belum ngomong langsung ya. Mbak, jadi kemarin tuh kita lebih banyak diskusi setelah mengikuti seperti ini apa efeknya. Karena sebelumnya itu kita lihat FB ads mereka itu FB mereka itu bakul sehat itu gak aktif sejak tahun lalu. Jadi mereka lebih banyak iklan itu organik maupun TX itu lebih ke Instagram. Nah setelah mereka melihat masukan kita waktu awal-awal itu market research mereka baru mereka baru coba mereka baru coba melakukan penetrasi iklan di Facebook. Nah itu juga saya lihat kebetulan saya follow mereka sudah mulai banyak berdatangan. Sudah mulai banyak mereka lakukan iklan di FB kemudian di Instagram juga mereka sudah sudah oke tapi hasilnya itu belum kami tanyakan belum sampai ke situ. itu karena kemarin kita fokus itu di iklan begitu kita mau pakai iklan landing page mereka yang di vintage mereka yang di FB itu bermasalah gak bisa kita gunakan. Akhirnya kita diskusi dengan Mas Nelson pada saat itu gimana nih mas bagusnya oh yaudah bisa gak kita buat baru yaudah buat baru aja itu 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 yang pertama yang kedua untuk menanamkan itu di websitenya kalau saya lihat sih mereka sudah menggunakan pixel ya tapi mungkin dari landing page mereka karena pada dasarnya punya kita kan punya itu hanya berupa temporary nah mungkin habis ini kita hanya diskusi-diskusi tapi fanpage yang kami buat itu gak akan digunakan lagi karena kan itu diluar kendali mereka itu ada di saya ya jadi kalau mau memang mereka punya landing page sendiri fanpage sendiri di FB baru dari situ mereka tanamkan pixel itu ke website mereka jadi mereka bisa melihat page konten yang mereka lakukan itu efeknya seperti apa mereka bisa hitung ROI-nya ruasnya juga bisa seberapa banyak kemudian keuntungan dari iklan itu oke fine-fine aja kalau itu kalau ini karena ini hanya temporary itu aja sih oke oke Pak Hary gak apa-apa sama pertanyaan lagi tadi kan Pak Hary sama tim ada platform di detailin di breakdown satu-satu pakai IG stories hasilnya berapa pakai Facebook hasilnya berapa di slide yang iya sama nah menurut Pak Hary dan tim dari hasil ads-nya menurut kalian platform mana yang paling oke buat si bakul sehat ini gitu kan bisa aja kita gak jalanin Facebook doang tapi Instagram doang mau stories gitu nah menurut kalian mana yang paling oke dari hasilnya kalau dari data sih kita lihat untuk yang consideration Facebook yang paling mendatangkan reach audience yang paling banyak oke karena dari satu minggu lebih 8 hari kita iklankan ini itu Instagramnya hanya 80 sementara Facebooknya itu sampai 30 ribu 30 ribu audience reach-nya jomplang ya Pak jomplang jomplang banget saya gak tahu apa masalahnya mungkin karena ya apa ya Instagram saya gak tahu juga sih kita belum mendalam analisa FB Channel Report ini tapi kalau berupa foto itu 50-50 kurang lebih Facebook dengan Instagram itu reach-nya sama hanya beda sekitar 100 100 100 100 audience saja atau 100 viewer oke oke sama pertanyaan terakhir sih Pak menurut Pak Hari dan tim kenapa yang nonton video tadi kan lebih 45 sampai 54 tahun ya itu sebenarnya aku agak surprise sih lihat umurnya di umur ya menurut Pak Hari dan tim kenapa tuh kenapa si video malah lebih reach umur-umur yang lebih mature gitu audiensnya dibandingkan yang 25 sampai 34 ya dari tim ada yang mau jawab dari analisa kalian aja gitu kenapa oke ada yang mau jawab Mbak Elda kalau menurut saya menurut saya menurut kami ini umur 45 54 ini lebih udah care sama hidup sehat sementara yang namanya 25 sampai 30 atau di bawahnya itu belum terlalu berikutnya untuk umur 50-an ke atas itu mungkin karena enggak semua orang umur 50-an itu itu bermain FB dengan Instagram mereka lebih ke arah serius sementara umur-umur saya sendiri 47 saya pasti akan melihat oh iya kedepannya hidup sehat seperti apa ya pandemi sementara umur-umur sementara umur-umur yang tiga di bawah itu 30 25 sampai 34 mungkin lebih lebih banyak eye-catchingnya itu ke fashion kemudian ke makanan sementara ini kan iklan yang menampilkan beli sayur mungkin lebih banyak ke ibu-ibu mungkin ya ke ibu-ibu bukan ke umur-umur yang kuliah atau baru kerja oke itu itu dari sisi kami kenapa makanya umur 45 sampai 54 itu itu menghasilkan traffic lebih banyak risknya lebih banyak dibanding umur yang lain oke disini kita bisa tapi bertolak belakang juga dengan awareness ini juga yang saya masih masih coba mencari masalahnya dimana kalau awareness itu sendiri itu malah yang yang banyak itu di umur 25 sampai 34 mungkin karena video kali ya kalau video kan mereka harus meluangkan waktu beberapa detik untuk melihat sementara kalau 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 foto mereka hanya klik oh hanya ini bisa langsung terskip gitu oke mungkin karena itu atau mungkin alasan lain juga saya belum kita belum terlalu mendalami gak apa-apa sih nanti soalnya kan kayak kayak insight gini kan memang mesti lama ya Pak di-generate terus baru kita ketahuan mula oke thank you Pak Hari dan tim pertanyaan sama input aku itu aja semoga bisa membantu untuk lebih baik ke depannya thank you terima kasih mbak Loren oke thank you mbak Loren thank you Pak Hari mungkin dari bakul sehat kalau kalian mau quick review karena waktunya kebetulan juga sudah lewat banget sih dari yang disudah bentukan silahkan mas Irvan oke saudara aku gak usah panjang-panjang ya pertama kan makasih banget ya buat Pak Hari sama tim yang udah gak bantu banget ya dari mulai dari pembuatan iklan sampai udah selesai nah kalau dari aku mau nanya untuk yang eh bukan nanya sih mungkin lebih ke ngasih saran mungkin boleh lihat Pak Hari yang tabel slide yang ada result-resultnya itu nah itu ya nah kalau itu mungkin kalau dari aku ingin ngasih sarannya mungkin lebih ke penamaan ya Pak Hari sebelumnya betul yang sebelumnya lebih ke penamaan sih mungkin supaya pas secara ngelihat sekilas bisa ngebedain apa yang membedakan antar iklannya itu nah terus kedua mungkin kalau pas ketika menjelaskan consideration bisa ditambahkan juga ya Pak Hari lebih ke 10 10 objek itu yang mana karena kan dari consideration dia ada lead generation sama lainnya nah mungkin ini kan link click ya Pak Hari kalau gak salah ya untuk yang consideration nah terus yang ketiga kalau dari aku mungkin bisa juga sih Pak Hari dibuat campaign FBH campaign structure-nya gitu sih Pak Hari jadi misalkan dari satu campaign dia ada berapa ad set atau dari ad set itu dia ada berapa itu mungkin kan saya buat memperkenalkan juga Pak Hari ke depannya atau mungkin bisa juga dipertimbang Pak Hari dari satu campaign dibuat dua ad set aja gitu Pak Hari walaupun satu design aja gitu nah itu itu lebih ke buat ke depan lagi memang kemarin itu saya udah kepikiran untuk buatin struktur untuk memudahkan membaca oh ya ini bakul sehat kemudian iklan itu seperti apa cuma karena banyaknya masukan-masukan juga kita diskusi jadi kelupa lagi itu masukan bagus banget ya udah kepikiran memang saya strukturnya ya makasih Mas Irvan kalau dari saya udah sih itu aja Pak Hari gak usah panjang-panjang lagi terima kasih banyak juga Pak Hari buat saran-saran instaknya buat kakak kami juga ya sama-sama oke thank you Mas Irvan dan Digital Indonesia Badis terima kasih Sampai jumpa di video